Ammar TV Sebaikannya bermanfaat bagi orang banyak Bukankah Rasulullah SAW bersabda Khairukum anfa'ukum linnas Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat Nah seorang imam yang adil Dia punya rakyat yang sangat banyak Kalau dia memutuskan Membuat keputusan hukum yang adil Betapa banyak orang yang akan mendapatkan manfaat darinya Jutaan manusia Ikut bahagia dengan keadilannya Maka kata para ulama Dia didahulukan disebutkan daripada yang lainnya Yang lainnya juga hebat-hebat Tapi dia yang paling hebat Kata Ibn Rajak Al-Hambali Kenapa dia hebat? Karena Dua perkara yang ada pada dirinya Pertama Dia seorang imam yang adil Berkesempatan baginya untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya Dia penguasa Dia presiden Dia raja Namun ternyata dia tidak gunakan kesempatan tersebut Yang kedua kehebatannya Dia menahan dirinya sehingga dia berhukum dengan hukum yang adil Ternyata hukumnya ini bermanfaat bagi orang banyak Oleh kerana adalah delil tentang keutamaan imam yang adil sangat banyak Contohnya Saya bacakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Ahlul jannati salasatun Sungguhnya Penghuni surga ada tiga Yang pertama Rasulullah SAW sebutkan Dhu sultanin muqsid Itu seorang yang memiliki kekuasaan dan dia adil Dalam hadis yang lain Kata Rasulullah SAW Ahabun nasi ilallahi yawmal qiyamati wa akrabuhum minhu majlisan imamun adil Orang yang paling dicintai oleh Allah SWT Dan yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat adalah seorang pemimpin yang adil Taib Siapa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil Berkata Al-Hafidh Ibn Hajjir Rahimahullah dalam Fatul Bari Beliau berkata Wal muradu bihi sahibul wilayatil uzma Yang dimaksud dengan pemimpin yang adil Iaitu Sang presiden atau sang penguasa yang memiliki kekuasaan yang Kenegaraan Namun diikutkan juga Setiap orang yang memiliki wilayat kekuasaan meskipun kecil Paling karenanya masuk di dalamnya gubernur Masuk di dalamnya wali kota Masuk di dalamnya bupati Kemudian Pak Lura, Pak Camat Bahkan Pak RT Tetapi semakin luas kekuasaannya Semakin mulia di si Allah SWT Kalau dia adil Tapi kata Ibn Hajjir Rahimahullah Setiap orang yang mengatur urusan kaum muslim Dia punya bawahan Maka dia dianggap imam Mengatur urusan kaum muslim Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Innal muqusitina inda Allahi ala manabir min nur An yaminir rahman Alladina ya'dilun fi hukmihim wa ahlihim wa mawulu Sungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya Berada di sisi kanan Allah SWT Yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka Dan dalam keluarga mereka Dan dalam urusan yang diserahkan kepada mereka Oleh karenanya Imam yang adil berkaitan dengan semua pemimpin Baik pemimpin dalam skala besar Wilayah yang besar maupun dalam skala yang kecil Dan masing-masing mendapatkan keutamaan Sesuai dengan wilayahnya Maka saya katakan jika anda memiliki jabatan Kesempatan anda untuk masuk dalam hadis ini Terlalu dia seorang rektor misalnya Atau dia seorang camat misalnya Atau dia kepala bagian ini Dia punya anak buah Maka berusaha untuk berbuat seadil-adilnya Munculkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat Kenapa yang akan bahagia banyak orang Kalau Rasulullah SAW mengatakan Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT Rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang Muslim Itu Allah senang Apalagi kau masukkan rasa senang kepada banyak orang Kepada ribuan orang Kepada jutaan orang Luar biasa Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang presiden yang adil Seandainya Suatu negara Rakyatnya 200 juta Kemudian presiden yang adil Membahagiakan 200 juta orang Betapa banyak pahala yang dia dapatkan Oleh kerana Ibn Timi Sangat memuji seorang mimpin yang adil Dia berkata apa Dia berkata jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh Berisyahat Untuk memperbaiki agama rakyat Dan untuk memperbaiki dunia rakyat Dia perhatikan dua-duanya Pemimpin yang benar bukan hanya memperhatikan Dunia rakyatnya Tetapi juga perhatikan agama rakyatnya Bagaimana agamanya bisa berjalan Bagaimana dunia mereka juga bisa berjalan Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki Sebisa mungkin Berhasil atau tidak berhasil urusan Allah Tapi dia berusaha sebisa mungkin Kata Ibn Timi Dia adalah orang yang paling afdal di zamannya Kenapa? Dia sedang memikirkan banyak orang Kita peduli dengan satu orang Pahalanya besar Antum bayangkan ada seorang Dimasukkan surga oleh Allah Gara-gara apa? Gara-gara dia memindahkan gangguan di jalan Kenapa? Dia pikir orang lain Ini gangguan Jangan sampai gangguan lain Dia pindahkan Masuk surga Masuk surga Bagaimana lagi Kalau dia memikirkan Ratusan juta orang Dia memikirkan puluhan juta orang Orang ini Mujahid Kata Ibn Timi Berat memang Cobaannya banyak Banyak orang yang menentang Tapi kalau dia bisa berusaha Masalah berhasil Enggak berhasil Urusan Allah SWT Tapi kata Ibn Timi Kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh Maka dia adalah Dia adalah orang yang terbaik di zamannya Kenapa manfaat yang dia berikan Sangat luar biasa Dari sini kita tahu Sebaliknya jika seorang imam Tidak adil Maka dia adalah orang yang paling hina di zamannya Kenapa dia mengganggu banyak orang Kalau kita berbuat zalim Sama satu orang Kita akan disidang oleh Allah SWT Dan kita akan dialog di hadapan Allah SWT Kita berbuat zalim sama orang-orang ini Akan nuntut sama kita pada hari kiamat Di hadapan Allah SWT Satu orang kita zalimi Bahaya Oleh karena diriwati dari Sufian Astauri Dia mengatakan Lebih baik engkau bertemu dengan Allah Dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah Daripada engkau bertemu dengan Allah Dengan membawa satu dosa antara engkau dengan hamba Allah Jangan sampai kau zalimi orang Meninggir dalam kondisi mendhalimi orang Kenapa? Karena orang ini akan disidang bersama engkau pada hari kiamat Kalau dia akan menurut kebaikan Nah bagaimana lagi jika orang Kemudian berbuat zalim Dan mendhalimi rakyatnya Presiden zalim Dia akan disidang Dituntut oleh 200 juta orang hari kiamat Mengerikan orangnya Demikian juga Menteri misalnya Anak buahnya banyak Atau Kepala sekolah Ternyata dia zalim Semuanya akan menuntut sama dia pada hari kiamat Mengerikan Hari ini tidak sama Seorang mencuri dengan koruptor Koruptor itu dia mencuri uang negara Uang rakyat dia curi Uang rakyat dia curi Rakyat akan menuntut dia pada hari kiamat Mengerikan Beda kalau anda menjalimi satu orang dua orang Perkaranya yang anda akan disidang Selesai satu dua orang Tapi kalau seribu orang Dua ribu orang Satu juta orang Mengerikan Oleh karena saya katakan Sebagaimana Ibu Taimiyah mengatakan Imam yang adil adalah Afdol Ahli zaman Orang yang paling Top Yang paling afdol pada zamannya Jadi dia mujahid Maka sebaliknya Kalau ada imam yang jair Imam yang zalim Maka dia orang yang paling hina Dizia Allah pada hari Kiamat Kemudian dia meninggal Dalam kondisi Berbuat curang kepada rakyatnya Dia tidak nasih Dia tidak berusaha mencari hukum yang terbaik Tapi dia berusaha Berbuat curang Dia mengambil harta untuk dirinya sendiri Dia tidak pikirkan rakyatnya Dia pikirkan kontong pribadinya Kata Nabi SAW Haram Allah Allah akan haramkan Bagi dia surga Sebagian orang mengatakan Kenapa Karena dia ini Ingin membahagiakan dirinya Dengan mengorbankan Banyak orang Kebahagiaan rakyat dia ambil Untuk kebahagiaan dirinya sendiri Maka pada hari kiamat Allah haramkan surga baginya Maksud neraka jahatnya Ini ancaman yang gede Dari Nabi SAW Rasulullah SAW juga bersabda Inna rijalan yatekhawabuna Fimadillahi bigoyri haqin Falahumun naru Yawman qiyamah Sebagian orang Mereka mengolah Uang negara Dengan cara yang batil Tidak benar Bagi mereka neraka jahatnya Bagi mereka neraka jahatnya Kata Rasulullah SAW Makinnya ikhwan Kalau anda berkesempatan Diberi kesempatan oleh Allah Untuk menjadi pejabat Untuk menjadi kepala bagian Gunakan kesempatan ini Agar anda bisa masuk Dalam hadis ini Menjadi pemimpin yang Yang adil Jadi Selama anda punya bawahan Punya anak buah Berarti anda berkesempatan Untuk masuk dalam Hadis ini Ammar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!